Intro Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, sudah mengamati sektor terkuat yang dimiliki calon lawannya, yakni Persita Tanggerang. Menurut Boyan Hodak, akan ada banyak sektor yang cukup kokoh di kubu tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut. Boyan mengatakan setidaknya ia mengingat ada empat pemain yang menarik perhatiannya di kubu Persita. Semua pemain tersebut merupakan pemain asing yang pergerakannya patut diantisipasi oleh skuad Persi Bandung. Untuk dua pemain awal, ia menilai nyawa lini serang Persita ada di sosok Ramiro Fergonzi dan Ezekiel Vidal. Pria asal Kroasia itu menjelaskan, koneksi dua pemain asal Argentina itu kerap kali membuat gaduh barisan pertahanan lawan-lawannya. Mereka memiliki striker yang bagus, ada beberapa gelandang yang bagus. Sedangkan dua pemain sisanya, Boyan mewaspadai akan duet back tangguh, yakni Javlon Gusenov dan Christian Rotini. Pasalnya, kemampuan dua back asing itu cukup tangguh, terbukti dengan jumlah kebobolan yang tidak terlalu gemuk. Dua stopper asing mereka tidak kemasukan banyak gol tuntasnya. Asisten pelatih Persi Bandung, Goran Paulic, mengukapkan salah satu tujuannya bergabung ke dalam staf kepelatihan Persi Bandung bersama Boyan Hodak. Selain membantu sektor penyerangan Persi, Goran Paulic akan lebih fokus membantu Boyan Hodak untuk urusan teknik dan taktik. Goran Paulic sendiri merupakan pelatih yang dulunya pernah bermain sebagai seorang striker. Pengalamannya saat bermain sangat diperlukan Boyan untuk mengasah lini serang Persi Bandung. Kami sering mengatakannya akan lebih baik ada empat mata yang melihat, ketimbang hanya dua mata. Itulah kenapa saya ada di sini, selain tentunya bekerja pada bagian penyerangan. Pelatih yang pernah menukangi timnas Hong Kong ini menambahkan, Persi saat ini tengah fokus dalam hal penyelesaian akhir jelang menghadapi Persi Tang. Nanti kami akan mulai mendekat ke pertandingan, kami akan bekerja lebih kepada penyelesaian akhir. Sejumlah opsi dalam hal taktik, taktik penyerangan, dan tentunya masih banyak hal lagi tuntasnya. Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, rupanya sudah menganalisa akan gaya permainan Persita yang menjadi lawan timnya pada pekan ke-14. Menurut Boyan Hodak, Persita merupakan tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena terus berprogres dalam beberapa laga terakhir. Dari hasil analisanya, Boyan menilai timnya dipastikan tidak bisa melewati laga tersebut secara mudah. Apalagi secara permainan, penampilan tim berjuluk pendekar Cisadane itu mulai konsisten, hingga akhirnya bisa tetap mendapatkan poin dalam dua partai terakhir. Ini akan menjadi laga yang sulit karena bisa dilihat Persita dalam 4-5 pertandingan terakhir. Bermain dengan cukup bagus, bahkan di dua laga terakhirnya mereka tidak kalah dan menang di laga terakhir. Selain penampilan lawan yang terus meningkat, Boyan merasa kualitas tim Persita diimbangi dengan keberadaan pemain berkualitas. Sehingga permainan anak asu di Valdo Alves itu tetap terorganisir dengan baik. Ini akan menjadi laga yang berat. Meski tim lawan menunjukkan progres, pria asal Kruasia itu tetap yakin dengan kondisi tim Persib usai mempertahankan tren positif di enam laga terakhir. Baginya, hal ini menjadi modal berharga bagi Persib demi kembali mempertahankan tren positif tersebut. Kami juga dalam kondisi mood yang bagus dan dalam kondisi kepercayaan diri yang bagus. Tapi yang terpenting adalah kami harus bermain maksimal dan tidak boleh percaya diri berlebihan tutasnya.